Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, dalam kehidupan ini seringkali kita merasa jengkel dan marah karena suasana di tempat kerja, kejadian di jalan raya, sampai keadaan di rumah kita sendiri. Kemarahan membuat kita memiliki perasaan negatif terhadap orang lain bahkan keluarga sendiri dan menghabiskan banyak waktu dan energi. Kita menjadi hakim buat mereka di mana hal ini akan menimbun banyak energi negatif di dalam diri. Injil mengajarkan kita untuk melihat balok di dalam mata kita sebelum kita mengkritik selumbar di mata sesama. Marilah kita buang balok yang ada di dalam mata kita sehingga bisa melihat bunga-bunga yang berbengkaran di sekitar dalam wujud pasangan kita, anak-anak, orang tua dan sesama di lingkungan. Salam Sukacita Kasih